Hari ini 14 November 2018, masih di posko 6 di kempengusi posko 6, tempat pengusinya warga desa dari Lolu dan Jonoge. Kita ada di gudang logistik yang menaungi 460 kakak dengan total 1.552 jiwa. Hari ini stok makanan kita tinggal beras, masih cukup untuk satu kali pembagian lagi ya Bang ya. Kalau yang bagi, air kosong sama sekali, pembalut wanita masih ada, self-tech. Dan sejenisnya, kalau untuk pembers kurang, artinya kita masih butuh banyak bantuan backup. Stok yang ada, tinggal beras sekali pembagian. Ini air minum kemasan, sekali pembagian. Ini kondisi stok logistik di posko 6 yang menaungi 1.552 jiwa. Artinya kita cuma punya beras untuk sekali pembagian lagi dan air minum kemasan sekali pembagian. Luntara sudah mulai dibangun. Dari 460 kakak, kita dapat bantuan 200 luntara, tapi belum semua terbangun. Ini air bersih sudah ada, kita sudah memiliki air bersih. Walaupun satu, tapi lumayan bisa nge-backup. Ini WC-WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu di sekitar pos 6, sudah mempunyai anak. Mati badah, lagi kita bangun. Sekolah darurat masih mendukai terpal. Yang ini sedang akan dilakukan penyeluhan tentang pemberian makanan pada bayi yang sehat. Silakan datang ke Musula di depan klinik Numpet Uwafa sekarang. Terima kasih. Kenapa kita berkira-kira tentang utara? Karena memang dengan sementara diperlukan setelah kundian darurat, mulai terbang-terbangan, mulai nilai karena panas dan hujan yang sangat terik di sini. Di poskonam sendiri, bantuan datang dari banyak pemberianan. Dumpet Uwafa, PMI, dan apa namanya? Iasan Cinta NKRI, terus beberapa lembaga-lembaga lainnya juga, tim Hojong yang menge-camp di sini. Ini situasinya berlimp-limpis, mulai turun, semoga keluarga. Ini proses pembuatan pintar oleh Goteng Doyong. Keluarga. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semoga kita bisa bikin apa namanya, pengemboran air satu lagi untuk di seberang sana tadi. dari Kabupaten Sugi, saya, Rai. Salam sebuah sebuah. Amin. Terima kasih. Terima kasih.